Halo guys, selamat datang di channel youtube Bian Bodekit Nah, lagi-lagi kita kedatangan mobil Alphard Dan jujur, ini saking banyaknya mobil Alphard yang masuk ke WhatsApp kita Saya pun lupa ini yang keberapa kali ya Pokoknya banyak lah guys, mobil Alphard yang masuk ke kita Saya capek ngitungnya saking banyaknya mobil yang masuk ke tempat kita Nah, jadi mobil ini akan kita upgrade yang ke versi NH30 Karena ini mobilnya yang tahun 2012 Akan kita mempermudah lagi penampilannya menjadi tahun yang terbaru Dan pastinya kita akan ganti yang versi yang generasi ketiga ya guys Dan selain itu juga, nanti bagian headlamp akan kita custom juga Dan di bagian stoplamp akan kita ganti Pokoknya mobil ini setelah keluar dari WhatsApp kita Beda kesannya daripada yang lain Nah, karena mobilnya ini sudah cutting sticker Jadi otomatis nanti bagian belakangnya akan saya kletek sedikit Untuk saya mixing warnanya dulu Supaya warnanya juga nanti setara dengan bodi aslinya Dan setelah itu juga nanti owner-nya pengen di-stickerin ulang Karena setelah jadi, mobilnya sudah rapi Mobilnya akan dikirim ke Manado guys Nah, itu banyak banget yang di WhatsApp kita Yang mobil datang ke sini Dipermak dulu, dipercantik dulu Habis itu dikirim ke luar kota Ketepat asalnya lah Dia mau kirim kemana aja Pokoknya kalian bisa lah Nanti hasilnya seperti apa Kalian jangan kemana-mana Terus pantangin di channel Youtube Bian Bodi Keep Dan bagi kalian yang belum subscribe Cepatkan langsung klik subscribe Karena itu gratis Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Laft Strudenta Terima kasih telah menonton! Dan selain itu juga Warna krim Masuk juga di bagian panel yang ada di bagian door trim Selain itu juga, di bagian setir Kita modifikasi Menggunakan setir Model St! Fortuner, jadi supaya di saat kita berkendara, kita memegang gripnya ini lebih enak, lebih koko, lebih gagah, dan selain itu juga berkendara lebih nyaman kalau menggunakan setir Fortuner ini, karena setir Fortuner ini didesain modelnya lebih sport dan selain itu juga di bagian head unit, head unit ini yang lebih menarik karena menggunakan head unit model Tesla, karena mobil ini semua di bagian head unitnya multifungsi salah satunya di bagian untuk kita menyetel AC semuanya bisa, kalau kalian yang ingin nonton Youtube, kalau kalian yang ingin browsing, semuanya ada, dan head unit ini sudah dilengkapi juga dengan kamera 360, dan di bagian spion, spion ini menggunakan mirror lighting jadi di saat kita ngesend ini nyala lampunya jadi supaya lebih kelihatannya sebagai pemanis saja, nah untuk di bagian eksterior, ini yang sangat lebih menarik lagi, kita bahas yuk di bagian eksteriornya untuk bagian eksterior, mobil ini sudah selesai juga kita kerjakan, dan yang kita ganti di bagian stop lamp stop lamp ini kita ganti dengan model aftermarket, kenapa kita ganti, karena dia bermotif di saat kita ngesend, nanti dia running, selain itu juga dia sudah full light, jadi nanti kalian lihat juga ini nyalanya seperti apa dan selain itu juga, dia sudah modelnya ini smoke, karena lebih terkesannya ini lebih sporty lagi, selain itu juga di bagian bumper sudah selesai juga, kita melakukan pengerjaannya, di bagian bumper kita kombinasi juga warna hitam supaya terkesan ini lebih kelihatan di bagian bumper belakangnya, karena ini termasuk dengan motif modelista yang tahun 2017, dan karena kalau kalian lihat warnanya belang ya, jelas belang karena mobil ini full sticker jadi kita mengecatnya sesuaikan juga dengan yang warna original jadi mobil ini setelah selesai dari workshop kita, akan di sticker ulang nah bagian giliran depan, kita lihat yuk di bagian depan dan di bagian depan, supaya kelihatannya lebih mewah, saya modifikasi di bagian headlamp, headlamp ini saya ganti di bagian fungsi sennya yaitu kita kasih model DRL running, supaya seimbang di bagian stoplamp yang belakang menjadi pemanis juga, kita kasih handle ring dan juga devil eyes supaya kelihatannya lebih macho lebih galak lagi, jadi berwarna merah pada saat malam hari untuk bagian pelak, pelak ini sudah diganti juga menggunakan OM, yang dimana ini keluaran tahun Alphard 2017, supaya penampilannya ini benar-benar sudah berubah drastis dan di bagian damper semua sudah pengerjaan di workshop kita sudah rapi dan kita kasih garansi guys apabila pemasangan di workshop kita ini nggak rapi, so bagi kalian yang ingin bertanya yang ingin konsultasi mengenai tentang upgrade Alphard ataupun tentang bodykit lainnya modifikasi lainnya kalian langsung aja hubungi link yang ada di deskripsi dan bisa datang langsung ke workshop kami di Jalan Mardani Raya nomor 25A Cempaka Putih Jakarta Pusat oke, sekian dulu mengenai tentang video kali ini dan kalian nanti lihat untuk after yang sudah selesai kita kerjakan dan jangan lupa subscribe, like, dan komen kira-kira hasilnya seperti apa dan share ke teman-teman kalian supaya untuk memajukan modifikasi Indonesia terima kasih terima kasih Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton